Halo guys, apa kabar kalian semua? Oke, di video ini saya juga masih sangat bosan ya Rasanya sangat bosan ya, karena update-nya masih beberapa hari lagi ya Oke, di video ini saya mau pakai False Yashiro, oke? Kita lihat ya, False Yashiro apakah bisa buat PvE, apakah jelek atau apa ya? Tentu saja akan tes di Epic Quest Oke, False Yashiro langsung aja ke boss ya Ya, lihat sendiri ya, levelnya belum max ya Terus set card-nya juga My Silver sama 2 cooldown reduction option card ya Yang paling penting sih itu Option card-nya Oke ya, kita coba ya Kemarin saya Takuma bisa Infinity ya, tapi ini nggak tahu, dia bisa nggak coba ya Aduh, miss Apa-apaan ini? Oke, bisa ya satu cycle ya Tapi nggak tahu kadang-kadang dia bisa keluar Hyper Armor sendiri gitu loh Nggak dikasih Infinity Combo, kalau misalnya ada Melambung atau Grab ya Kalau Melambung ada Gravity, kalau Grab dia ada itu Ada Super Armor-nya Oke, lumayan ya Combo-nya lumayan ya, tapi harus pakai King lah ini King 95 ya Kemarin saya salah ngomong ya, kemarin King 95 Tapi 95 Karena cooldown reduction 1,5 detik itu sangat bagus ya Terus kalian lihat ya, saya pakai Amakusa ya Striker-nya ya, karena kenapa? Orochi, kalau lagi skill, nggak bisa di-interamp Hanya bisa di-interamp kalau kalian pakai Menyerang dia Dengan menggunakan Super Armor Atau nggak Hyper Armor Kalau nggak ada Kayak Fighter, Cosrenda, kan nggak punya semua Harus Bisa ditambahin dengan Striker Striker Samurai Showdown sih bagus-bagus semua Kalau kalian ada Tekken Fighter, pun juga bagus Tekken Fighter juga ada yang kasih Super Armor, kalau nggak salah Kayaknya Jin Hoodie deh Tapi ya itu, itu paint Charakter ya Ya kecuali kalian sudah sempat Itulah ya, nabung ruby ya Ya paling bagus inilah pakai Fighter inilah Amakusa lah Sudah kasih Super Armor, kayaknya 5 detik Terus dia ngeheal lagi Jadi ini Striker skill-nya ini sangat bagus Amakusa Terus kalau nggak salah ada lagi yang lain deh Super Armor Sebetulnya ini Fosya Shiro Sebagai Striker pun bagus Dia juga kasih Super Armor Fosya Shiro Kalau kalian nggak mau build juga nggak apa-apa Naikin aja Striker-nya Tapi saya yakin sih Kalau kalian yang Fighter-nya nggak banyak ya Oh, bisa ya Wih, mantep-mantep Infinity ya Berhasil ya Seperti saya bilang Semua Epic Quest Fighter ya Itu decent kok untuk BVE Bisa dipakai ya Menurut saya Oke Force Orochi kelar ya Kita coba Melawan clone dia sendiri Oke, langsung aja deh Let's go Oke Ganti ya Langsung Kita Tuh Tuh Keluar tuh Hyper Armor Super Armor Ultra Armor Or whatever Dinkolin Ya Nggak 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 berhasil ya Kita lihat ya Apakah keluar lagi nanti Oke So far so good ya Dua Dua Siklus ya Oke Tiga By the way Saya melakukan ini ya Oh Tuh Ditu keluar tuh Oh Keluar Keluar By the way Kalian bisa menggunakan ini ya Untuk nanti ya Pas Completion Apakah Epic Boss 2 Keluar ya Yang paling bagus sih Saya lihat kemarin itu Takuma itu Itu paling mantep itu Oke Aduh Keluar lagi tuh Ultra Armor Curang ya Dia kayak lagi Kayak pake built in Aduh Ngapain saya Pake built in Itu ya Ada built in Option Tekken cut Ya Oke Oh Keluar lagi kan Ultra Armor nya Oke Nggak papa Tapi sih kan Nggak papa ya Dengan seperti ini Kalian kan Nggak terlalu susah lagi Gitu Paling nanti Bingungnya Pasti Yang terakhir Ya tentu saja Kaliannya Nggak seperti saya ya Cuma Hanya pake Satu fighter Kalian Aduh Nggak kena Kalian boleh lah ya Pake Dua atau tiga fighter Jadi pas nanti Yashiro udah jadi Gila Dia Kalian boleh pake Itu Keluar lagi Kalian boleh pake Fighter yang lain Dengan tag Dengan menggunakan Sistem tag Ini sih Yashiro Dia main critical Ya Jadi dia Terus Pasti critical Dia ada Itu ya Poison Oke Kayaknya Kombonya Mesti Satu Dua Tiga Dari Dua Harus ketiga Dulu Baru bisa ke satu Kalau enggak Dia Nggak Miss Oke Langsung Untung Dia power Chargenya Lumayan cepat Ini Meskipun Nggak bisa Infinity Tapi Nggak apa Masih Lumayan Bagus Wah Matang 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 Oke Mati Kau Jager Jager Keren Keren Sih Ya Bisa Ya Nggak Kena Wih Merah 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 Nggak Apa Ya Merah Ya Aduh Ya Sip Oke Skill 3 Skill 1 Skill 2 Aduh Wah Jadi gila Bersambung Lihat Oke Mantap Mantap Ya Yashiro Mantap Ya Aduh Nama anak saya Udah bangun lagi Tapi saya Udah turun Bangun lagi Sampai Terima kasih Usah ya Kalau pakai skill grab Karena skill grab kan semua dari jarak dekat ya Dan akak lambat Jadi masih hati-hati ya Seperti saya bilang Ya kalau kalian ganti fighter lah ya Paket tech lah ya Hai sistem oke Oh sekali doang bisa dicek tidak berhasil jika oke oke cetak-cetak wih ganas juga ya kabur-kabur-kabur kemana saya jika saya kena ya cepat-cepat telah-telah janjian p明白 Hai trading HAHA Hai Ah iya g Hai Kelar ya lebih susah ya karena gak bisa kite di kombo ya tapi ya enggak apa-apa ya bagus juga kau ya Oke sekarang kita mau ke saishu ya kaya kira-kira saishu bisa nggak ya di infinite kombo lagi tapi mungkin susah ya karena dia bawa temen-temennya ya oke seperti biasa ya oke masih bisa kombo 21 saya rasa kalau dalam keadaan normal masih bisa ya saya salah pencet lagi cuman di pojok aja kayaknya nggak bisa gitu kalau di pojok nggak tahu kenapa ya nggak pegang ya sama itu saishu juga sama ya kayak Orochi kalau lagi skill ya nggak bisa dikutuk nggak bisa diinterrupt dia ya Nah tuh super armor keluar baru berhasil ya cuman saishu masih penting ya kalau Orochima lebih susah oke ya gara-gara diserang jadi jenang ini komponya nggak kena ya kayaknya terus nah inilah kelemahannya grab ya karena komponya agak lambat ya jadi kalau yang banyak lawan ya bisa dibokong ya oke mulai lagi ya nah gara-gara ini menurut saya ya ada rojo 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 nya itu yang resep saya sih yakin ya kalau yashiro yashiro tim sih lumayan ya dia kalunya satu tim sama erochi yashiro ya lumayan ya oh oh waduh ada di luar biasa juga 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 di luar biasa nggak bisa ya nggak pernah ya cuman ah nggak bisa di-block bro keupi sip jiket 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 dulu sih saya sih jaman-jaman ini sih salah satu favorit saya sih ya ya cuman yaitu kalau misalnya setiap fighter ada kelemahan ya jadi kalau game arcade untuk melihat dari fighter apa skill pemainnya ya dan bagaimana itu pemainnya ya bisa mengetahui kelemahan fighter dan juga menggunakan kelebihan fighternya sendiri oke mantep oke mantep yaaah kena kocoknya hah? ikut lucu banget eh pokoknya ngebug dia lucu dia ya dia selesai pake skill ya oke masih ada 4 bar ya oke nguy cunggu nguy cunggu kena yuk coi kena kena yaa kena 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 Oke Kira-kira seperti ini ya Akhirnya poisonnya ya Yang matiin ya Nah setelah kalian lihat Apakah menurut kalian bagus fighter ini ya Terus ini bener-bener fighter yang free Dibuild pun juga free Tapi perlu waktu Karena harus di farm soulnya ya Tapi pasti Kalian bisa build sampai next Ya sampai disini videonya Terima kasih yang sudah nonton ya Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di komen Di bawah ya Bye-bye